Ini dari Mas Putu Agus Sehat selalu Om Sanda Om bagi pengalamannya Untuk MB yang karakter lapar Baru mau kerja Om Kalau dikasih colokan JK di lapangan kebanyakan ngukluk Harian JK 55 Umbar Senin, Selasa Rabu H3 JK 77 UH 3 H2 JK 1010 UH 5 H1 JK 15 UH 5 Lomba Minggu settingan harian ke 55 JK 5 UH 5 Hasil MB kerja tapi kurang Dapat durasi, minta pendapat Om biar burung dapatkan durasi Ini kalau aku lihat ini kan genjotan Ada di jangkrik sama di Hongkong Nah ini pengalaman Mas Nain Mbak Narto coba Ini saya punya jawaban kalau ini ya Ini pengalaman saya sendiri ada Ini Mas Nain sama Benarto Biasanya burung yang di genjot di jangkrik Sama Apa Hongkong Umumnya atau Sampai pernah pengalaman itu seperti apa Kalau dilihat dari ini kan Hasil kerja tapi Kurang dapatkan durasi Kalau saya itu Hongkong itu kan sifatnya gini Mas Dikasih sekarang Dia pasti timbunnya sekarang Ya Nah itu kalau saya Ya Jadi kalau menurut saya itu Karena faktor Hongkongnya Terlalu Apa ya Banyak Ya mungkin terlalu banyak Dari hari Ini dari Hamin 3 itu sudah masuk Hongkong 3 Tambah besoknya 5 Besoknya 5 Hariannya 5 Kalau jangkriknya Umum di hariannya 55 Tapi karena Hamin 3 ini Sebelum lomba Hamin 3 nya 77 10 10 15 15 Biasanya Sepengetahuan saya Biasanya Hongkong itu cuma buat Genjotan di lapangan Biasanya Nah Makanya mungkin burung itu Karena udah di genjot Udah 3 hari sebelum lomba Udah di genjot Dia udah habis disitu Gitu ya Mungkin gemprong-gemprong Di Hamin 3 ini Udah mulai gemprong-gemprong nih Udah mulai emosi Akhirnya Pas kita Ini habis Habis tenaga nih Intinya Seperti itu Pas dia lemas Keluar semua emosinya Tinggal bukuknya Mungkin Seperti itu Kalau Sepengalaman saya Sepengalaman saya Kayak gitu Kalau Mbak Narto Ya Kalau itu kan Ya Sama Kayak jauh Nah Jadi Nanti kalau itu Sering bunyinya Terlalu Ini Terlalu gacor Di rumah Akhirnya Nanti kalau Setelah nyampe lomba Malah Nggak ada tenaga Tenaganya Habis tenaganya Oke Itu tadi Jadi gini teman-teman ya Betul Itu apa yang dikatakan Mbak Narto Mas Na itu betul Memang Kita juga harus Perlu lihat Dimana Sensitivitas burung kita Rata-rata Burung yang digenjot Ya Itu pasti ada peningkatan Karena memang Genjotan ini Masuknya untuk itu Nah gitu ya Hanya saja disini Memang UHA UHA ini kan Jarang sekali Orang memakai harian Itu jarang Apalagi ini Ini kan Kalau dibilang Settingan Ya Pakai settingan Lomba Ini masuk Settingan lomba Cuman Awal dari Pemberian hokok ini Menurut saya terlalu lama Ya gitu loh ya Jadi gitu Bisa jadi burung sampean Kecapean di awal Di H-3 ini Sudah mulai gemprong-gemprong Dan mungkin sampean ya Biasanya umumnya Burung yang malah Yang gemprong-gemprong Sebelum hari H itu Biasanya bohong Gitu loh Biasanya gue bohong gitu loh ya Nah Kalau aku pengalaman begini Juga Mas Nain Banyak orang Tidak memperhatikan Tentang Jangkrik Jangkrik ini kan Sebenarnya Selain dia Extra-fording Dia juga Sarana delivery Atau Sarana Penghantar Karena Kalau kita pengen Memberikan Mungkin suplemen Sepertimana Obat-obatan Vitamin Atau Kita bisa Berikan Seperti madu Atau Berikan minyak ikan Itu Yang ngantar Bisa lewat jangkrik Disuntikan ke jangkrik Itu sebagai penghantar Nah Yang jarang Yang diperhatikan oleh teman-teman Kicau mania ini Kadang-kadang Jangkrik itu Hanya sebatas pakan Satu ya Dan tidak diperhatikan Tentang keselangsungan Hidup jangkrik itu Ya Maka saya Pernah ingatkan Teman-teman Kalau memang Pengennya Kualitas Burungnya bagus Maka pakannya Harus kualitas Pakan kualitas Seperti apa Tidak harus Membeli jangkrik Ke Supermarket Ini bukan Gitu lah ya Bukan seperti itu Di supermarket Jangkriknya Bagus Kan Lagian di Supermarket Juga Tidak ada Jangkrik Yang dimaksud Bagus itu Apa Jangkrik itu Umumnya Ya Di peternaka Atau Di tempat Penjualnya Itu kan Untuk sekatnya Itu kan Dari tre Ya Tre telur Ya Kalau Di tempatku sana Di daerah Ngunut itu Ada produksi Tre telur Teman-teman Saya Tau betul Apa sih Yang ada Di tre telur Itu kan Kertas Kardus Yang dihancurkan Dengan zat kimia Dibusukkan lah Intinya Seperti itu Nah Intinya Ini tidak Bagus Dimakan Jangkrik Karena Teman-teman Ini tidak Apa namanya Mementingkan Kelangsungan Hidup si Jangkrik ini Tadi Karena Menganggap Jangkrik hanya Sebatas makan Maka ya Itu tadi Lupa Untuk memberikan Makan pada Jangkriknya Nah Ini pengalaman Saya ya Jadi Jangkrik itu Kalau dia itu Tidak Bagus Selain dia Penyakit dan Sebagainya Karena dia Difaktor Karena Makanan Dia yang Salah ya Burung yang Diberikan Jangkrik Dengan makan Yang salah Burung itu Kayak Burung Begok Boleh Kita Artikan Itu Keracunan Boleh Orang kita Kadang-kadang Makan Siput Siput Jangkrik itu Bagus Bagus Tidak Burung itu Akhirnya Nantinya Ya itu Tadi Kayak Burung Linglung Kayak Mendu Aku bilang Itu Gitu Ya Burung itu Kayak Bingung Gitu Teman-teman Ya itu Entah Dia karena Keracunan Atau Seperti Apa Yang Jelas Itu Disebabkan Karena Jangkrik Ini Tadi Yang Diberikan Sudah Banyak Dan Jangkrik Tidak Kualitas Kalaupun Jangkrik Jangkriknya Ini Kualitas Kalau Jangkriknya Kualitas Naiknya Jangkrik Diberikan Kepada Burung Ini Sampai 15 Sampai Main Jangkrik Banyak Belum Saya Kalau Mending Sodokan Itu Daripada Jangkrik Mending Sodok Di Fruto Karena Yang Jelas Di Jangkrik Itu Selain Protein Dia Juga Ada Lemak Nah Cara Otomatis Apa Yang Dia Masuk Ini Tadi Kan Suhu Tubuh Meningkat Suhu Tubuh Meningkat Itu Nanti Seharusnya Burung Seharusnya Dia Agresif Seharusnya Tapi Entah Kenapa Burung Yang Menurut Mas Njadi Tadi Akhirnya Burung Kerja Tidak Durasi Ini Jelas Gambaran Bahwa Burung Ini Bermasalah Gitu Karena Seharusnya Kalau Ini Jelas Sudah Naik Semua Dan Ini Tidak Pada Umumnya Menurut Saya Naik Seperti Ini Hal Yang Menurut Saya Terlalu Berlebihan Tapi Ternyata Di burung Itu Dia kerja Tapi Kurang Dapat Durasi Ya Kalau Sampen Menanyakan Di sini Burung Itu kerja Tapi Nakal Wajar Karena Dia Terlalu Banyak Tapi Emosinya Tinggi Tapi Ini Permasalahannya Seharusnya Umumnya Dia itu Emosinya Tinggi Kenapa Burung Sampen Itu Kerjanya Malah Tidak Dapat Duderasi Berarti Cuman Kerja Gong-gong Kerja Gong-gong Nah Inilah Teman-teman Sebagai Contoh Dari Pertanyaannya Mas Putu Agus Cobalah Untuk Memperhatikan Tentang Karakter Burungnya Dan Juga Kalau Kita Memang Mau Embat Jangkri Ini Tadi Pastikan Aja Jangkri Itu Diberikan Makan Yang Bagus Kalau Bang Nato Pengalamannya Paling Bagus Apa Kalau Jangkri Ini Bisa Berubah Makan Kalau Disini Banyak Daun Singkong Papaya Angkung Jangan Sampai Yang Kena Kimia Gitu Ya Karena Kena Kimia Itu Yang Kayak Regen Itu Bahaya Sangat Bahaya Sekali Semprot Itu Tadi Bayang Itu Teman Teman Ya Sebenarnya Banyak Makanan Itu Bisa Kita Berikan Yang Jelas Pastikan Dia Dapatkan Makanan Yang Bagus Malah Ada Beberapa Pemain Itu Yang Memang Dia Berikan Tempat Yang Bersih Sampai Fokus Ya Wih Ngasihnya Apel Jagung Manis Ya Itu Lebih Bagus Seperti Itu Daripada Burungnya Jagung Makan Kardus Gitu Oke Lanjutlah Ini Saran Mas Nain Dulu Untuk Mas Putu Ini Tadi Saya Bahas Untuk Urusan Jangkrik Menurut Sampen Gimana Supaya Burung Itu Awal Seharusnya Burung Kalau Kegantangan Seharusnya Seperti Apa Untuk Mempersiapkan Kalau Saran Saya Untuk Mas Putu Agus Coba Burung Itu Dibuat Mungkin Ya Kita Ngetelnya Di rumah Dulu Sebelum Kita Kegantangan Jadi Kita Kan Tahu Jadi Burung Ini Taruh Kita Kasih Jangkrik Lima Terus Tambahan Kroto Tiap Hari Taruh Satu Sendok Nah Nanti Burung Ini Keliatannya Gimana Jadi Hari Hari Ini Sampai Lima Hari Kedepan Itu Nanti Kan Keliatan Ini Naiknya Gimana Kita Kasih Satu Sendok Tuh Ini Mulai Agak Ada Mantangnya Kita Kasih Dua Sendok Gimana Nanti Kasih Dua Sendok Makin Enak Coba Dikasih Hongkong Kok 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 Makin Enak Yaitulah Buat Setelan Habis Itu Turun Langsung Ke Setelan Awal Jadi Gitu Dulu Jangan Terlalu Langsung Ini Satu Minggu Langsung Naik Bawa Kelomba Akhirnya Burung Kayak Gitu Kan Harus Burung Setelan Yang Seperti Itu Bunca Bunca Ini Ini Beringas Burung Ini Ini Kalau Umumnya Burung Di rumah Saya Jauh Pasti Waduh Itu Lihat Burung Langsung Nabrak Kalau Kita Dari Kalau Kita Pemain Burung Pasti Setelan Tinggi Main Hongkong Nah Ini Ini Juga Dia Mengatakan Sampai Pernah Enggak Ketemu Burung Yang Karakter Burung Murai Batu Yang Mau Kerja Saat Dia Lapar Sampai Pernah Ketemu Seperti Itu Yang Kalau Umumnya Burung Kerjanya Lapar Itu Belum Pernah Kalau Kalau Cak Ijo Oke Ada Memang Kalau Cak Ijo Tapi Kalau Murai Batu Turun Turun Ya Kalau Dia Kerjanya Lapar Ya Inilah Inilah Pentingnya Kita Membahas Ini Aku Enggak Pengen Teman Teman Berandai Andai Ini Sesuatu Yang Berandai Andai Menurut Saya Ada Burung Karakter Nya Lapar Baru Mau Kerja Dulu Ini Berandai Andai Sebenarnya Apa Ini Untung Kita Bahas Di Youtube Kalau Kita Bahas Di Tempat Orang Burung Ini Pasti Banyak Yang Ketawa Teman Teman Ya Itu Cuman Belum Pas Saja Karena Dia Kalau Dia Lapar Masih Turun Murai Batu Terima Di Bawa Oke Kita Lanjut Sising Sising SHG Mau Tanya Om Pemula Kalau Burung Murai Trotol Dalam Satu Rumah Ada Burung Pitoy Atau Cucak Papua Kira-kira Aman Gak Ya Om Makasih Cucak Papua Itu Suaranya Kayak Trucak Robo Kalau Menurutku Si Aman Tapi Kan Begini Ya Kalau Pertanyaan Ini Kan Ngambang Apakah Ini Mas Burung Hanya Untuk Oce An Tujuannya Atau Untuk Kelomba Nah Disini Kalau Sama-sama Sebenarnya Aman Sama Amannya Hanya Saja Kalau Di Lomba Jangan Ditakutkan Apa Suara-suara Sepertimana Cucak Papua Ini Tadi Masuk Ke Burung Kita Tentu Saja Ini Sama Saja Merusak Materi Burung Kita Tapi Kalau Untuk Gacor-gacor Aja Malah Gak Mau Mau Dia Burung Burung Yang Terserah Oke Lanjut Mbah Kepertanyaan Berikutnya Ini Dari Bang Jack Assalamualaikum Om Sanda Terimpirasi Dari Konten Mas Sanda Bagaimana Jika Merawat Dua Trotol Dalam Satu Rumah Dan Orientasinya Untuk Beternak Ini Mohon Pencerahannya Dan Tis Rawatannya Om Terima Kasih Salam Dari Plat BG Samsel Dua Trotol Tidak Masalah Tidak 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 Masalah Yang Penting Itu Gini Nanti Sampan Upayakan Burung Itu Tumbuh Dengan Bagus Ini Memang Orientasinya Atau Tujuannya Memang Untuk Dijadikan Burung Ternak Tentu Tentu Saja Sebenarnya Kalau Ternak Itu Tidak Perlu Kita Mau Itu Punya Isian Dan Sebaginya Materi Karena Dia Tidak Dilombakan Tapi Tidak Ada Salahnya Kita Tetap Upayakan Supaya Apa Selain itu Apa Nanti Takutnya Begini Oke Kan Ada Juga Karakter Burung Yang Dia Sulit Untuk Diterna Mungkin Samban Sudah Kalau Mbah Narto Yang Pegang Sejulit Apapun Selesai Teman Teman Tapi Kalau Seumpama Bang Jack Ini Burung Saya Ternak Terlalu Galak Ini Nanti Kalau Burung Itu Dijual Burung Itu Tetap Harganya Bagus Karena Dia Mempunyai Materi Yang Bagus Jadi Kalau 2 Terotolan 10 Terotolan 20 100 Tidak Masalah Untuk Diterakan Tidak Masalah